Intro Aktor alias Saloka berkesempatan main bulu tangkis dengan Rizky Biler Namun penampilan lawan main Amanda Manopo di sinetron ikatan cinta itu disorot Bahkan ada yang meledek penampilan alias Saloka kalah bermain bersama suami Lesti Kejora itu Bukan hanya itu, predikat alias Saloka sebagai artis dengan bayaran termahal pun disentil Keduanya tampak kompak mengenakan pakaian olahraga berwarna serba hitam dan tanpa mengenakan alas kaki Meskipun tampak pesimis karena mengetahui skill Arya Saloka yang tak main-main Biler tetap menantang Arya Saloka bulu tangkis dengannya Permainan badminton antara Arya Saloka dan Rizky Biler tampak disaksikan oleh orang-orang yang selesai bermain bulu tangkis di lapangan itu Penampilan Arya Saloka bahkan sempat diejek oleh seorang temannya karena nyeker Nih artis bayaran mahal-mahal kok nyeker ya protes salah satu temannya Arya Saloka hanya tersenyum saat temannya itu menjeda permainan bulu tangkisnya Rizky Biler tampak kewalahan melawan Arya Saloka Ia baru bisa mendapatkan poin pertamanya setelah Arya Saloka meraup 4 poin Rizky Biler mulai bangkit dari ketertinggalan skor dari Arya dan berhasil menyamai poin Arya yaitu 4-4 Aktor 27 tahun itu kegirangan sampai meluncurkan badannya di sisi Arya Saloka bermain Arya pun kembali unggul pada poin 6 sedangkan Rizky Biler 4 Namun Rizky Biler yang tampak semangat berhasil mengejar skor Arya dan berhasil menyali poin Arya Rizky Biler sempat unggul dengan skor 9 dan Arya Saloka 6 Namun disusul oleh Arya Saloka Keduanya tampak mengakhiri ronde pertama dengan skor akhir 19-11 yang dimenangkan Arya Saloka Pada ronde kedua, skor Arya dan Biler menunjukkan angka yang sangat tipis Arya Saloka tetap unggul dengan skor akhir 21 Sedangkan Biler mendapatkan skor 20 Biler terkapar dengan keringatnya yang bercucur langsung merentangkan tubuhnya di lapangan Arya Saloka pun menghampiri Biler sambil tertawa dan keduanya berjabat tangan Terima kasih telah menonton!